Berdasarkan keterangan saksi, sebelum jatuh pesawat sempat oleng kemudian tersangkut kabel listrik dan jatuh ke sungai. Berdasarkan keterangan saksi, pesawat nampak hilang kendali kemudian tersangkut kabel listrik dan jatuh ke sungai. Saksi mata mengatakan bahwa pesawat terbang dengan ketinggian rendah dan sempat akan menabrak gubuk ketika pesawat telah jatuh ke sungai. Saksi kemudian berlari dan menolong korban. Saksi ikut membawa satu korban dibawa ke rumah sakit. Tindakan bahwa sesuai jatuh kemudian tersangkut kabel listrik. Hai pas ada tukang bata bilangin nama saya din ada kapal tenggelam katanya dimana tangan kali terus saya lari sama temen saya lari sini tapi udah nyampe sini pesawat udah nggak kelihatan lah udah di dalam posnya besi ini cuman ada apa bertiga ama anak buahnya gaji Juwadi terus sama pilot dua itu penolong awal itu jangan selamat kalau